Keinformasi lain pemerintah akan membuka kembali penerbangan internasional melalui Bandara Igu Stingura Raih, Bali mulai 14 Oktober 2021. Penerbangan dibuka bertahap dan penerbangan dari enam negara yang diizinkan untuk masuk ke Bali. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 18 Oktober 2021. Meski diperpanjang sejumlah relaksasi dilakukan seperti pembukaan pusat kebugaran di sejumlah wilayah aglomerasi dan mengizinkan konter makanan minuman dalam bioskop dibuka di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Hingga membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Igu Stingura Raih, Bali mulai 14 Oktober. Warga negara asing yang hendak berkunjung ke Indonesia bisa melalui Bali dengan sejumlah syarat. Setiap penumpang kedatangan internasional harus memiliki bukti pemesanan hotel untuk karantina minimum 8 hari dengan biaya sendiri. Negara yang dibuka untuk penerbangan ke Bali diantaranya Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai hingga Selandia Baru. Bandara Kurang Raih, Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021. Selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan satgas, setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Relaksasi mulai dilakukan setelah situasi menunjukkan perbaikan selama dua pekan belakangan. Terlebih, kasus konfirmasi nasional dan Jawa-Bali menunjukkan penurunan 98 persen dibandingkan puncaknya pada 15 Juli 2021. Warga Dimbau tetap patuh protokol kesehatan dan tidak lengah agar penyebaran COVID-19 bisa terus ditekan. Tim Liputan Ainews melaporkan.